Oke friends, welcome to Servant Gaming Jadi pada video kali ini, gue bakal membahas 8 hal yang membuat para pemain Genshin Impact sering berkeluh kesah tentang bermain Genshin Impact ini sendiri ya Kita tahu bahwa Genshin Impact merupakan game yang sangat-sangat menarik ya untuk saat ini Yang mana game Genshin Impact itu sendiri merupakan game open world yang bisa kita gaca karakternya ya Dan juga bantuan dan berbagai hal lainnya Namun ada beberapa hal yang membuat para pemain Genshin Impact sering berkeluh kesah Dan tepatnya 8 hal ini yang sering membuat para pemain tersebut berkeluh kesah Dan gue bakal bahas di video kali ini ya Oke friends, langsung saja kita mulai videonya Let's go! Oke friends, yang pertama itu adalah Resin Yang mana Resin tersebut adalah faktor terpenting yang ada di Genshin Impact Ketika kita punya Resin, kita bisa farming artefak, kita bisa farming talenta, kita bisa laylan, dan kita bisa melakukan berbagai kegiatan lainnya dengan menggunakan Resin Istilahnya, Resin ini merupakan faktor terpenting yang ada di Genshin Impact Namun sayangnya, banyak para pemain Genshin Impact yang masih kekurangan Resin ini Walaupun Resin ini sudah ditambah dari 120 menjadi 160 ya Karena ya, untuk mendapatkan beberapa material tersebut, kita membutuhkan banyak Resin setiap hari ya Dan ada yang berpendapat bahwa Resinnya harus ditambahkan atau Resinnya dipercepat refreshnya satu Resin itu ya Bagi teman yang nggak tahu, satu Resin itu adalah 8 menit untuk mengisi ulangnya Dan banyak para pemain Genshin Impact ini yang sudah kehabisan Resin dan tidak tahu ngapain lagi ya Ketika sudah daily, Resin, habis Resin ya, pasti logot ya, apalagi itu konten-kontennya endgame atau player yang udah lama Pasti sudah bosan farming artefak jelek dengan Resin yang terbatas Jadi para pemain sangat mengharapkan Hoyoverse untuk meningkatkan kualitas dari Resin ini sendiri ya Lalu yang kedua adalah artefak, yang mana artefak tersebut merupakan faktor kedua menurut gue yang paling penting ya Untuk memperkuat karakter kita, yang mana memperkuat karakter kita tersebut Yang pertama itu tentu saja asin karakternya, yang kedua talenta, dan ketiga baru artefak Dulu gue berpikir bahwa artefak adalah segalanya Namun saat ini ya ketika kita farming artefak, ketika artefaknya jelek terus, jangan terus-terusan farming ya Dan itu akan membuang Resin Dan hal itu banyak membuat para pemain Genshin Impact berkeluh kesah mengenai artefak tersebut ya Yang pertama artefaknya itu susah didapatkan substatnya Main stat mungkin lebih gampang ya, main stat itu adalah stat yang ada di atas, dan substat adalah yang bagian bawah Ketika dapat pun yang substat yang bagus ya, dan main stat yang bagus Ketika dinaikkan itu gak sesuai ekspektasi kita yang dinaikkan ya Mendinglah yang misalkan crit rate atau crit damage naik 2 kali atau 1 kali ya Bahkan ada yang tidak naik sama sekali ya, dan gue sudah mengalami hal tersebut Dan itu membuat farming dari artefak menjadi sangat sulit Jadi banyak para pemain Genshin Impact yang mengharapkan Hoyoverse untuk meningkatkan kualitas dari peningkatan substat tersebut ya Lalu yang ketiga adalah susah menangkap Crystal Fly Di sini buat para pemain mobile atau HP untuk HPnya kentang ya Seperti yang kita tahu bahwa kita membutuhkan Crystal Core itu untuk membuat Condescent Resin Dan itu juga berlaku untuk para pemain PC Semua pemain Genshin Impact membutuhkan Crystal Core untuk mendapatkan Condescent Resin Yang mana Condescent Resin tersebut akan menghemat waktu kita untuk memfarming artefak, talenta, senjata, dan laylan, dan hal-hal lainnya ya Jadi banyak para pemain Genshin Impact yang khususnya mobile ya, sering berkelu kesah, sulit mendapatkan Crystal Fly tersebut ya Dan gue harap si Hoyoverse membuat fitur dari Crystal Fly itu tidak terbang terlalu jauh Atau dia tidak bergerak saat kita menangkapnya Lalu yang kelima adalah konten endgame yang sangat sedikit Konten endgame itu maksud gue adalah yang pertama adalah Quest Story Lalu yang kedua adalah War Quest Yang ketiga adalah Hangout Event Dan banyak misi-misi lainnya Dan banyak para pemain Genshin Impact yang sudah menyelesaikan itu semua dan menunggu konten-konten baru dari event tersebut Contohnya event dari yang baru ini ya Enkanumia ini sangat menarik ya Dia memberikan durasi 40 hari namun eventnya selesainya cuma sehari ya Jadi ya para pemain sih ya cepat bosan sih, cepat bosan Dan itu menurut gue peningkatan Hoyoverse Gue nggak tau ini bagus atau nggak ya Kalau menurut gue pribadi bagus sih Yang awalnya event itu 40 hari namun dibagi per part ya Part 1, part 2, part 3 Dan itu membuat hadiah yang kita terima menjadi jauh lebih lama Dan banyak pemain yang sangat mengharapkan kita bisa mendapatkan di hari pertama Dan setelah Hoyoverse mengubah metode tersebut ya Dan kita bisa mendapatkan di hari pertama Banyak yang berkeluh kalau eventnya terlalu cepat selesai Ini gue cukup bingung ya Ini gue cukup bingung sih Saat diminta eventnya per part Orang lama nunggu dapat hadiah utama Ketika sudah diubah ke hari pertama bisa didapatkan semua dia Malah orang juga berkeluh sah ya Itu gue juga bingung sih Ya intinya sih Hoyoverse harus meningkatkan event-event yang ada di G-Z Impact itu sendiri ya Agar para pemain tidak cepat bosan Lalu selanjutnya adalah kalah rate off di banner karakter Dalam kurung PT tinggi ya PT tinggi Ini banyak sekali yang dikeluh kesahkan oleh para pemain G-Z Impact termasuk gue sendiri ya Kita boleh kalah rate off sih Tapi minimalnya PT rendah lah PT di bawah 50 itu gue rasa udah cukup sih Ada yang dapat PT 90 Kiki PT 90 Kiki PT 80 Jin PT 85 Mona Mona sih lumayan sih PT 70 Diluk Itu banyak yang dapat yang keluh resahnya ya Tapi yang belum dapat karakternya Gue harap dia bersyukur dulu ya Kalau yang gak bersyukur itu ya Udah dapat consnya Seperti gue udah 4 ya 4 itu gila 4 cons Diluk gue Tapi ya kata orang sih Bersyukur ya Bersyukur Impact ya Karena Diluk merupakan DPS standar saat ini yang terbaik Di banner standar ya Lalu selanjutnya adalah kehabisan Mora Kehabisan Mora ini khusus buat para pemain yang intensif Atau sering menaikkan karakter levelnya Sering menaikkan talenta karakternya Sering menaikkan weaponnya Ini sering dialami oleh para pemain G-Z Impact yang sering kehabisan Mora Kalau para pemain G-Z Impact yang intensif Pasti cepat kehabisan Mora Dan membutuhkan Mora untuk menaikkan talenta karakter dan berbagai hal lainnya Jadi Mora itu sangat penting Dan itu banyak dikeluhkan oleh para pemain G-Z Impact yang bermain intensif ya Dan termasuk gue sendiri ya Gue juga kekurangan Mora Gue bahkan udah beli battle pass namun masih kekurangan Mora ya Lalu yang terakhir adalah konten Spiral Abyss yang sangat sulit Kita tahu konten Spiral Abyss merupakan konten endgame Atau pemain-pemain yang sudah lama bermain G-Z Impact Atau pemain yang sudah bagus artefaknya dan sudah bisa menggunakan rotasi dari karakter ya Jadi konten Spiral Abyss itu merupakan konten endgame atau konten yang para pemainnya sudah lumayan ahli bermain G-Z Impact untuk mencapai bintang full star ya Jadi bagi teman-teman yang masih pemula atau yang masih pertengahan game Jangan terlalu sedih atau jangan terlalu putus asa untuk menamatkan konten Spiral Abyss ini Tapi menurut gue sih kalau dia udah endgame sih wajib buat selesaikan konten Spiral Abyss ini Yang mana bisa mendapatkan 1 bulannya Dalam 1 bulan itu kan 2x 600-600 Jadi totalnya 1200 bagi teman-teman yang sudah full star Oke friends gue rasa itu saja video untuk kali ini Itulah 8 keluh resah para pemain G-Z Impact Sebenarnya banyak keluh resah lainnya ya yang belum gue masukkan Namun jika teman-teman minat atau suka dengan konten seperti ini Gue bakal buat yang bagian keduanya Ya teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa saja yang teman-teman keluhkan saat bermain G-Z Impact Disini gue gak bilang G-Z Impact itu game yang buruk ya Tapi setiap game pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Dan itulah 8 hal yang menurut gue para pemain G-Z Impact sering berkeluh resah ya Dan gue harap Hoyo First sudah menanggapi para-para pemain ini ya Karena itu merupakan 8 masalah yang sering dihadapi oleh para pemain G-Z Impact Oke friends jangan lupa tobab di Wisnu Store 1 Tepat tobab teraman, temurah, terpercaya yang pernah gue alami Atunya fase respon, jadi akan diberikan info saat pembelian berakhir Jika teman-teman minat, gue bakal letakkan linknya di deskripsi Silahkan belanja disitu ya Jangan lupa tobab di Wisnu Store 1 Mantap Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini Terima kasih sudah menonton See you next in video Bye-bye Nice Bye-bye Bye-bye Bye-bye